Musik Sampai hari ini tata pemerintahan Kelaton Yogyakarta masih berjalan dengan baik dan semuanya itu adalah ditujukan untuk selalu menjaga budaya yang ada di dalam Kelaton ini Sampai hari ini Yogyakarta memang istimewa Keberadaannya yang mampu bertahan melawan zaman mau tak mau membuat saya berdecah kagum Kota kaya seni budaya dengan kejayaan masa lalunya ini seakan menjadi magnet yang menarik wisatawan untuk terus datang dan datang lagi Yogyakarta selalu dirindukan Daerah istimewa Yogyakarta awalnya merupakan wilayah dari Kesultanan Ngayogyakarta di Mingrat Pendirinya adalah Raden Masuyana yang dikenal dengan nama Pangeran Mangkubumi Sosok yang mewarisi darah Brawijaya V dari Majapahit dan Panembahan Senopati pendiri Mataram Islam Kelaton Yogyakarta memiliki peranan penting dalam mestarikan nilai-nilai tradisi dan budaya yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakatnya Namun tidak banyak orang yang tahu mengenai awal berdirinya Kelaton Yogyakarta Dan perjalanannya tinggal sampai saat ini Kemelut perebutan kekuasaan antar pewaris dinasti Mataram Islam di masa pendudukan Belanda Akhirnya membagi wilayah Mataram menjadi empat Yaitu Kasunanan Surakarta, Pakualaman, Mangkunegaran, dan Kasultanan Yogyakarta Sebagai penguasa Kesultanan Ngayogyakarta yang pertama Pangeran Mangkubumi naik tahta dengan gelar Sultan Hamengpubwono Apa arti Yogyakarta? Yogyakarta adalah berarti dari bahasa sang sakerta yang tak terkalahkan Nah itulah beliau proklamasikan pada 13 Maret tahun 1755 Setelah itu beliau mendirikan ibu kota kerajaan yang sesuai dengan wisik Atau petunjuk dari Allah bahwa letak ibu kota kerajaan harus tempat yang suci Yang baik dan bisa memakmurkan negaranya Atau memakmurkan rakyatnya Kemudian dari wisik itu dicarilah lokasi eksat daripada bunyi wisik itu Dan ternyata ditemukanlah tempat itu di hutan belantara yang bernama hutan beringan Dan di situ ada desa kecil namanya desa Paceboan Itulah sejarah berdirinya Kraton Jogja Posisi tata letak geografis Yogyakarta yang sangat strategis membuat saya penasaran Benarkah semata-mata didapat berdasarkan ilham Ataukah berasal dari pengetahuan yang sudah diwariskan secara turun-temurun Pertama, kalau kita melihat jaraknya dengan laut dan gunung Maka itu seolah-olah berada di antara laut dan gunung Dan kita tahu bahwa masa itu saya kira pengaruh Hindu tidak cukup kuat Dan kalau kita melihat pada konsepsi yang ada di masa itu Pengaruh Hindu yang masih kuat Maka kita bisa mengerti bahwa gunung masih merupakan tempat yang penting Dan laut juga penting Tata letak Yogyakarta memang istimewa Tebing-tebing curam di timur Kali Code dan barat Kali Winongo efektif menampung hujan secara alami Posisi tanah yang meninggi dari utara ke selatan menjadi jaminan Kraton Yogyakarta terbebas dari banjir Kali Code yang membelah kota Yogyakarta ini berasal dari mata air kaki gunung merapi Maka tidak heran jika gunung merapi meletus Maka seringkali lahar dingin Lewati kali ini hingga ke kota Yogyakarta Adanya keterkaitan sejarah dengan leluhur dari mataran Islam Membuat pangeran mangku bumi menganggap gunung dan laut Menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan spiritualnya Ia lalu menambahkan beberapa bangunan dalam komplek Kraton yang dirancangnya Sebagai titik penting yang bermakna simbolis Bahwa zaman dulu gunung itu kan tempat kahyangan para dewa Sebagai pantai itu adalah tempat raja lautan Yaitu kanjeng ratu tidur Sehingga itulah dipakai titik tanda untuk mendirikan ibu kota kerajaan itu Dan untuk bisa selalu bisa memandang dan mendekatkan diri pada gunung merapi Jadi dibangunlah Tugu yang diberi nama Tugu Pal Putih Dan untuk menghadap ke Laut Selatan dibangunlah panggung rapya Itulah kemudian yang disebut sumbu imajiner dan sumbu filosofi Tugu Pal Putih dikenal sebagai simbol atau lambang kota Yogyakarta Berbentuk bulat panjang dengan ujungnya yang runcing Sepintas seperti bentuk lingga yoni pada kepercayaan agama Hindu Pada awalnya itu sangat sederhana dan tinggi gitu aja Kemudian ada kayak bola diatasnya Nah Tugu Putih ini menjadi orientasi raja Kalau dia melakukan smedi Dia menghadap ke utara Dia akan bisa melihat Tugu ini Dan dengan melakukan konsentrasi Akan bisa yang kita sebut sebagai Mandung Galing Kawulor Kusti itu tercapai Panggung kerapya disebut juga gedong panggung Berbentuk podium batu bata Dengan tinggi 4 meter Lebar 5 meter Dan panjang 6 meter Atap bangunan dibuat datar Dengan pagar pembatas di bagian tepinya Bangunan seperti benteng Yang nampak unik Bu Ina, pada zaman dahulu Fungsi panggung kerapya kini sebagai apa Bu? Kerapya itu dalam bahasa Jawa Artinya adalah hutang perburuan Eksklusif untuk keluarga keraton Lalu mengenai pelotakan posisi dari panggung kerapya sendiri Mengapa ada di selatan keraton Yogyakarta? Apakah itu kebetulan atau sudah terencana Bu? Kalau saya pikir Ini sudah direncanakan sejak awal Pada waktu kota Yogyakarta termasuk keraton ini akan dibangun Jadi sudah ada perencanaan yang dibuat Karena mengapa Tugu itu ada di sebelah utara Titik utara Kemudian ada keraton di titik tengah Dengan alun-alun dan sebagainya Kemudian ada panggung kerapya ini di sisi selatan Jadi saya pikir ini tentu sudah ada perencanaan yang meliputi Perencanaan keruangan yang cukup intens pada waktu itu Ah, tak terasa Langkah kaki membawa saya ke bagian alun-alun keraton Yang merupakan lapangan terbuka Konon, di masa lalu Alun-alun berfungsi sebagai tempat berlatih perang para prajurit Dan lokasi penyampaian titah raja kepada rakyatnya Seperti yang kita ketahui kan bahwa di Jawa ini Tata ruang kerajaannya hampir semuanya sama Adanya sistem pemerintahan, alun-alun, kegiatan ekonomis Serta tempat-tempat beribadah Apakah itu semua dimulai dari Yogyakarta? Sebenarnya itu berawalnya sudah jauh lebih ke belakang Mungkin sekitar 250-300 tahun sebelum Yogyakarta berdiri Yaitu diawali dari kota kerajaan Demak Tetapi kota Yogyakarta ini kemudian mengembangkan konsep awal itu Menjadi apa yang terjadi sekarang Itu kelihatan antara lain dari tata ruang komponen kota kerajaan Yaitu sekarang biasanya orang mengatakan itu Menamai itu sebagai catur sakotro Artinya ada empat kesatuan di situ Yaitu raton itu di sebelah selatan Dan di utaranya ada alun-alun ini Kemudian di sebelah barat alun-alun ada masjid agung atau masjid gede Kemudian di sebelah timur laut alun-alun itu ada pasar besar Berbeda dengan yang ada pada umumnya Hanya keraton Yogyakarta dan Surakarta yang memiliki dua buah alun-alun di utara dan selatan Alun-alun tersebut menjadi halaman pintu masuk yang mengarah pada gunung merapi dan laut selatan Kenapa di alun-alun itu tidak boleh ada bangunan kecuali ada dua pohon beringin kembar ini Karena ini adalah titik yang kosong Nah ini di dalam filosofi Jawa bagian yang kosong itu perlu di situ Itu sejak sebelum masa Islam Jadi misalnya pada arsitektur sandi masa Hindu Titik pusat itu tidak dipakai untuk bangunan Bangunan tidak boleh di situ Nah di sini juga titik pusat ini tidak dipakai untuk bangunan Mitos meraih keberuntungan Jika bisa melewati dua beringin dengan mata tertutup Menjadi daya tarik tersendiri alun-alun kidol Konon kebiasaan ini bermula dari kegiatan para prajurit dan abdi dalam Yang melakukan tapa bisum dengan berjalan dari halaman keraton Menuju pelataran alun-alun lalu melintas di antara beringin kembar Tujuannya mendapat berkah dan terlindung dari serangan musuh Kita coba saja Keberadaan pohon beringin kembar di alun-alun keraton utara selatan Memang menarik untuk dicermati Bisa jadi kekokohan dan rindang yang beringin menjadi simbolisasi sosok seorang pemimpin yang mengayomi rakyatnya Di dalam hamamuayu hayuning bawono Apa artinya hamamuayu hayuning bawono Adalah selalu menjaga Kelestarian alam Jangan merusaknya Oleh sebab itu Di alun-alun utara Ada Ringin kurung Ringin kurung itu Ringin sebelah barat Itu adalah namanya Kiai Dewondaru Di sebelah timur Itu adalah Kiai Dewondaru Kiai Dewondaru Itu berarti Hablu Minallah Hubungan manusia Dengan Allah yang Maha Kuasa Sehingga di sana kemudian dibangun masjid Kemudian di sebelah timur Itu namanya Kiai Dewondaru Itu artinya Hablu Minonas Hubungan antar manusia Makanya di sebelah timur Itu ada Pasar Beringat Masjid Agung Kraton Yang biasa disebut Masjid Gede Kauman Dikelilingi tembok tinggi Pintu utamanya Ada di sisi timur Dengan konstruksi Semartinandu Yang terinspirasi Dari bentuk tandu Arsitektur Bangunan Induk Berbentuk Tajuk persegi Tertutup Dengan atap Tumpang Tiga Keberadaan Masjid Gede Kauman ini Tidak terlepas dari Sejarah berdirinya Keraton Yogyakarta Masjid ini dibangun 18 tahun Setelah perjanjian Kiyanti Yang memecah Kerajaan Mataram Menjadi dua Surakarta Dan Yogyakarta Yang menarik dari Masjid ini adalah Memiliki gaya Arsitektur Yang memiliki Atap Bertumpang Tiga Dan melambangkan Syariat Hakikat Dan Ma'rifat Posisi keraton Dengan infrastruktur Yang melengkapinya Seakan menjadi bukti Tingginya peradaban Warisan Para pendahulu kita Di depan pintu selatan Keraton Yogyakarta Ada sebuah prasasti Yang bernama Condro Sengkolo Memet Yang artinya Dwi Nogo Rosso Tunggal Dwi itu dua Nogo itu delapan Rosso itu enam Dan Tunggal itu satu Jika kita membaca Terbalik dalam tahun Jawa Maka berarti tahun 1682 Dan ini menandakan Bahwa pertama kalinya Sultan Hamengkubwono Yang pertama Dan keluarganya Mengijakan kaki Untuk memasuki Keraton Yogyakarta Pada pintu masuk Sebelah utara Terletak gerbang utama Yang disebut Regol Dono Pratopo Dengan sepasang arca Dua rapala Di sebelah kiri Dan kanannya Mungkin saja Keberadaannya Merupakan bukti Adanya keterkaitan Dengan keyakinan Di masa lalu Di era Hindu Buddha Graton Nga Yogyakarta Hadiningrat Adalah Istana resmi Kesultanan Yogyakarta Yang juga menjadi Tempat tinggal Sultan Regol Proconolo Regol Proconolo Adalah penghubung Antara kompleks Siti Hinggiler Dengan Kamandungan Lor Siti Hinggil Difungsikan Sebagai tempat Berlangsungnya Upacara-upacara Resmi Kerajaan Secara umum Tiap kompleks utama Terdiri dari halaman Yang ditutupi pasir Dari pantai selatan Bentuk bangunan Bergaya tradisional Cawa Yang berkonstruksi Joglo Joglo terbuka Tanpa dinding Disebut bangsal Sedangkan yang tertutup Dinding Disebut gedong Permukaan atap Joglo Berupa trapezium Berpahan sirap Kenting tanah Atau seng Sokoguru Sebagai pendopang Berada di tengah Dengan tiang-tiang Berwarna gelap Dan berornamen hias Melihat dari dekat Arsitektur Keraton Dengan segala detailnya Nampak jelas Beragam pengaruh Yang saling bersinergi Luar biasa Arsitektur Keraton Bisa dilihat Bahwa tetap Dengan arsitektur Jawa Tetapi Ada budaya-budaya Non-Jawa Yang ada di sana Jadi ada kombinasi Eropa Arab Jawa Itu ada Balai Sri Manganti Dulunya Digunakan sebagai tempat Menerima tamu-tamu Keraton Sekarang Lebih sering digunakan Untuk pakelaran seni budaya Yang menjadi salah satu Daya tarik wisatanya Regol Dono Pratopo Menjadi penghubung kompleks Sri Manganti Dengan pusat Keraton Atau Kedaton Lambang Keraton Ngayok Yakarta Nampak jelas terlihat Sekilas Bentuknya Seperti sayap burung Dengan mahkota Aksara Jawa Aksara Jawa H Ba Tepat di tengahnya H Ba Adalah singkatan dari Hamengkubono Lambang yang disebut Raja Cina ini Bermakna sifat Sejati abdi negara Sebagai pengayom Dan pemimpin Rakyat Sekitar Kedaton Ditanami pohon Sawok kecik Bangunan utamanya Adalah Bangsal Kencono Dan Bangsal Prabayakso Berdiri megah Tak berdinding Bergaya arsitektur Joglo Mangkurat Bangsal Kencono Berfungsi sebagai tempat Diletakkannya Singasana Raja Sementara Bangsal Prabayakso Digunakan sebagai tempat Penyimpanan benda-benda Pusaka Keraton Uniknya Bangsal Kencono Tidak menghadap Ke arah pintu Masuk utama Di utara Saya menjadi penasaran Apakah ada Maka simbolis Di dalamnya Bu Ina Mengapa bangunan Inti Keraton Jogjakarta Ini menghadap Ke arah timur Tetapi tidak menghadap Ke arah pintu Terutama yang berada Di utara Ya Ini menurut Pandangan kami Pandangan saya Ini adalah Satu kesinambungan budaya Dari budaya Sebelum Masuknya Pengaruh Islam Sejak dari Jaman prehistori Jaman pengaruh Hindu-Buddha Sampai ke Jaman Islam Dan masa kini Yaitu bahwa Pada waktu dulu Itu Arah timur Dan arah barat Itu termasuk penting Karena disitu adalah Arah terbitnya Matahari Dan terbenamnya Matahari Sebagaimana kita Ketahui Misalnya Sandi-sandi Di Jawa Itu selalu Menghadap Ke timur Atau ke barat Untuk penyambutan Tamu kehormatan Sekaligus Perjamuan resmi Kerajaan Digunakan Bangsal manis Yang terletak Di sebelah kiri Bangsal Kencono Pada saat bulan suruh tiba Tempat ini Digunakan juga Untuk membersihkan Pusaka-pusaka Keraton Kompleks Keraton yang dirintis Pendirinya Sejak tahun 1755 Oleh Hameng Kumbun Pertama Dilanjutkan Pembangunannya Oleh Raja-Raja Berikutnya Keraton Jogja Sampai hari ini Masih mempunyai Undang-undang Dan tata pemerintahan Sendiri Sehingga Kemudian Dari Adanya undang-undang Tata pemerintahan Ini Sampai hari ini Tata pemerintahan Keraton Jogja Masih berjalan Dengan baik Dan Semuanya itu Adalah ditujukan Untuk selalu menjaga Budaya yang ada Di dalam keraton Sebagai kota Dengan peninggalan Seni budaya Yang begitu kaya Yogyakarta Kini berhadapan Dengan arus Modernisasi Yang semakin cepat Pembangunan Pusat-pusat bisnis Dan perekonomian Selayaknya Seiring sejalan Dengan pelestarian Kebudayaan Agar istimewanya Yogyakarta Tetap Terjaga